Demonstrasi di Thailand semakin berani dalam mengkritik pemerintahan rajanya. Rakyat menginginkan agar Raja Mahavajilalongkron melepaskan kendali pribadi atas kekayaan istana. Selain terkenal sebagai raja paling kaya di dunia, simak juga fakta kontroversialnya. Satu, lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman dibandingkan di negaranya sendiri. Dia diyakini memiliki sebuah rumah di Lake Stunberg, 40 km dari Grand Hotel Sody Beach. Dia pernah tinggal di hotel tersebut dengan 20 selirnya selama wabah virus corona. Dua, punya banyak istri dan selir. Dikenal suka kawin, Raja Thailand telah menjadi ayah dari tujuh anak yang lahir dari tiga istri. Sang Maha Raja lebih suka menghabiskan akhir pekan ditemani para wanita cantik dibandingkan menjalankan tugas formal kerajaan. Tiga, penobatan Sang Maha Raja Baru dilakukan tiga tahun pasca kematian ayahnya. Mahavajilalongkron menganggap tepat untuk memberikan jangka waktu bagi orang-orang untuk memberikan penghormatan kepada mendiang raja. Penobatan itu dilakukan pada Mei 2019 dan berlangsung sangat meriah serta sangat spektakuler. Empat, berkeliaran di pusat perbelanjaan di Munchen ditemani asisten perempuan. Dia memakai pakaian terbuka dan celana jeans dengan memperlihatkan banyak tato di tubuh dan lengannya. Baik penampilan maupun gesturnya dianggap tidak mewakili sosok anggota kerajaan. Lima, tiga hari sebelum dinobat kerja di Raja, Fajilalongkron nikahi kekasih lama sekaligus pengawalnya. Pernikahan antara keduanya terjadi dalam sebuah upacara kejutan karena pihak kerajaan tidak pernah mengetahui hubungan mereka. Pernikahannya dengan jenderal sutida adalah pernikahan keempatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!